Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel santik silver di video kali ini di kesempatan kali ini kebetulan kita mendapatkan request gelang lapis mas mix mutiara air tawar atau mutiara lombok seperti ini jadi sekalian kita akan kasih tutorialnya cara pembuatannya seperti apa dan banyak digunakan apa saja simak terus video ini sampai akhir agar kalian bisa mengerti dan tahu cara pembuatannya agar kalian bisa membuat sendiri di rumah karena ini prosesnya cukup mudah tapi ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui jadi simak terus video ini sampai akhir sebelum lanjut terus dukung channel santik silver dengan cara subscribe like share dan komen agar channel santik silver bisa semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat buat kita semua amin ya Rabbul Alamin Selamat menyaksikan langsung saja kita siapkan alat dan bahannya berhubung disini kita pakai gelang lapis mas yang baru jadi kita tidak perlu banyak-banyak apa mencari dari bahan ya kita kita ambil dari gelang yang baru ini gelang lapis mas ada brand yasia warna gul dan selanjutnya ada mutiara tawar air tawar atau mutiara lombok dan kita disini memakai paku paku jenis bulat ya jadi ini nanti dimasukkan ke apa ke lubang mutiara ini nanti akan kita runci selanjutnya untuk alatnya kita matang dan gunting selanjutnya langsung saja kita ke proses pembuatan sebelumnya ini kita potong-potong dulu ya untuk kita copot dulu karena ini ada lima space satu dua tiga empat lima di setiap space ini kita copot ini di ini yang ada mainan Hello Kitty nya kita copotin dulu karena ini apa ring pengaitnya adalah copotan atau tidak menyambung jadi coba kita apa renggangkan bagian sambungannya seperti ini untuk ringnya jangan dicopot ya kita copot dulu seperti ini di setiap space ini nanti kita copot semua ringnya jangan dilepas ya yang dilepas adalah bagian ininya bagian sambungannya ini mutiara sebelum lanjut itu ke pemotongan kita sebaiknya meronci dulu lonceng mutiaranya ini ini ada enam butir mutiara taruhnya seperti ini ini direnggangkan ya ini dirapatkan sekalian nggak apa-apa karena ring dari gelang lapis emasnya tadi sudah renggang jadi ini kita bikin rapat sekalian rapat sekalian atau kita bikin kita bikin seperti ini lalu kita bikin lingkaran agar bisa disambung ke gelang lapis emasnya kita bikin seperti ini ya untuk tangnya ini tang aksesoris jadi ini ada tang khusus buat ini buat membentuk lingkaran pada paku yang ada di mutiara air tawarnya selanjutnya kita sambungkan dengan bahan gelangnya ini renyak kita masukkan dulu seperti ini kalau sudah kita sambungkannya seperti ini ini selanjutnya untuk yang sebelahnya kita sambungkan sekalian ini ringnya sudah renggang ya jadi tinggal kita sambungkan dengan mutiaranya setelah menyatu atau sudah kita sambungkan selanjutnya kita rapatkan untuk ringnya agar tidak lepas kurang lebih hasilnya seperti ini nanti tinggal melanjutkan untuk proses yang selanjutnya dan untuk proses yang selanjutnya prosesnya sama ya jadi ini kita bikin seperti ini sebelum kita copot bagian gelangnya memang sebagainya kita peronce dulu ini mutiarnya sampai habis baru kita sambungkan ke gelang-gelangnya ini ini prosesnya sama masing-masing penyambungannya sama sama yang tadi ya dan untuk gunting memang fungsinya sendiri untuk membuka ini membuka bagian ringnya ini kita buka pakai gunting atau bisa bahan atau bisa apa alat yang lain yang penting bentuknya tipis sehingga bisa membuka ringnya ini biar lebih mudah jadi kita ronce dulu untuk mutiaranya kita bikin seperti ini ini ronce semuanya baru kita copot ininya prosesnya sama dengan yang tadi dan hasilnya seperti ini ya sudah kita pasang semua mutiaranya hasilnya cukup cantik dan ini tadi kebetulan ukurannya kurang panjang jadi ini kita kasih tambahan gelang ya tambahan bahan dari gelang rantai juga seperti ini jadi agar nanti panjangnya sesuai dengan ukuran si pemesan untuk modelnya sendiri tidak harus seperti ini tapi caranya kurang lebih sama ya jadi untuk model memang menyesuaikan bahan yang kalian punya dan ini kebetulan kita mendapatkan request model yang seperti ini dan kebetulan bahannya ada atau ready jadi kita bikin sesuai model yang pelanggan inginkan seperti modelnya cukup cantik dan untuk mutiaranya sendiri insyaallah tidak pudar ya atau tidak tergores jadi awet untuk mutiaranya tapi untuk bahan dari gelangnya ini tetap bisa pudar atau bisa luntur cukup cukup mudah dan hasilnya insyaallah cantik dan tentunya kalian bisa bikin sendiri di rumah cukup sekian video kita hari ini semoga sedikit eh tutorial ini bisa bermanfaat buat kalian jika kalian ingin membuat gelang yang berbahan mutiara air tawar dan gelang lapis emas semoga bermanfaat cukup sekian jangan lupa terus dukung channel santik silver dengan cara subscribe like share dan komen agar channel santik silver bisa semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat buat kita semua buat kalian yang sudah setia dengan channel santik silver kami ucapkan banyak banyak terima kasih semoga kalian semua diberikan kesehatan kelancaran di segi yang halal dan barokah dan dipermudah segala usahanya amin ya roh alamin sedikit tambahan untuk eh apa potongan-potongan bahan dari gelang tadi jangan dibuang dulu barangkali ini nanti bisa dibikin model lain dan ini insyaallah besok kita akan bikin gelang model lain kita mix dengan bahan-bahan yang ada jadi tetap setia dengan channel santik silver cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati